Ya pemirsa pembelajaran tata muka PTM secara terbatas di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Badung telah dilaksanakan sejak 1 Oktober kemarin. Masa transisi PTM akan dilaksanakan selama 2 bulan sebelum diputuskan untuk melanjutkan ke PTM dengan kebiasaan baru. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga di Sdikpora Kabupaten Badung, Imade Mandi mengatakan pembelajaran tata muka PTM secara terbatas dilaksanakan mengacu kepada Permendagri No. 42 Tahun 2021 kemudian sistematisnya mengacu kepada SKB 4 Menteri No. 3 2021 dan SKB 4 Menteri No. 4 Tahun 2020 dan diturunkan melalui Surat Edaran Bupati dan Sdikpora Kabupaten Badung terkait dan cuklak-cuknisnya. PTM dilakukan secara terbatas maksimal 50% baik dari segi jumlah anak maupun waktu pembelajaran. sehingga sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur jadwalnya sesuai dengan jumlah siswa. Dalam masa transisi PTM terbatas selama 2 bulan, jika terjadi kasus konfirmasi positif COVID-19, PTM harus dihentikan minimal 3x24 jam. Dengan regulasi mekanisme kita atur seperti itu. Selama 2 bulan ini masa transisi. Jadi kalau sekarang baik itu kantin tidak boleh kita buka, olahraga ekstra juga kita tidak boleh buka. Tetapi nanti kalau sudah masa transisi lewat sejak tanggal 1 kemar ini, nanti kita lakukan masa kebiasaan baru. Kebiasaan baru boleh semuanya dilaksanakan dengan cepatan prokes kesehatan wajib ketat. Termasuk sekarang pun prokes kesehatan ini tidak boleh lain-lain. Ditambahkannya secara teknis pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Harapannya Satgas bisa ikut mengawasi penerapan prokes pada pelaksanaan PTM, sehingga PTM terbatas di masa transisi bisa berjalan dengan aman dan lancar.